Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang menggerebek pesta narkoba di sebuah rumah di Jalan RE Marta Dinata, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kota Tanjung Pinang. Tiga orang diamankan saat pengerebekan beserta belasan paket sabu siap edar. Penggerebekan dilakukan di sebuah rumah di Jalan RE Marta Dinata, Kilometer 6, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Nang Timur, Kota Tanjung Pinang, Sabtu dini hari lalu. Kasat Narkoba Polres Nanjung Pinang AKP Rony Burgunju mengatakan polisi mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut kerap dijadikan lokasi berpesta narkoba. Saat digerebek, polisi mendapati tiga orang pria usai menggunakan narkoba, masing-masing berinisial SA, AS, dan KM. Dari penggeledahan, polisi mendapati 10 paket diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam tas sandak. Di lantai kamar ditemukan 2 paket diduga narkotika jenis sabu. Serta di dalam jog motor, polisi menemukan 7 paket diduga narkotika jenis sabu. Dengan berat keseluruhan 19 paket sabu, seberat 35,62 gram. Telah berhasil mengungkap peredaran gerak narkotika diduga jenis sabu yang mana pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 3.30 dini hari di sebuah rumah yang terletak di jalan R.E. Marta Dinata, km 6, nomor 70, Puluhan Melayu, Kota Piring, Kecamatan Tanjung Binang Timur. Di mana awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diduga ada seseorang yang memiliki dan menguasai narkotika diduga jenis sabu. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, kami dari satres narkoba melakukan pengerebekan terhadap sebuah rumah yang dicurigai bersama-sama dengan disaksikan oleh RT setempat. Dan saat kami melakukan pengerebekan, kami menemukan ada tiga orang yang baru saja selesai pesta sabu. Sehingga kami langsung melakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT. Saat diinterogasi, SA dan AS mengakui bahwa barang bukti narkoba milik mereka, sedangkan KM diduga sebagai penyalahguna narkoba. Selanjutnya ketiga orang tersebut, beserta barang bukti, dibawa ke Mapolres Tanjung Pinang guna pemeriksaan lebih lanjut. SA dan AS telah ditetapkan sebagai tersangka pengedahan narkoba, dan KM ditetapkan sebagai pengguna dan akan dilakukan rehabilitasi di BNN. Diharapkan masyarakat dapat membantu kepolisian dalam memberikan informasi terkait dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi dengan menghubungi nomor telepon dan WA di nomor 0858 0531 6658. Zuprianto melaporkan dari Tanjung Pinang